Oh, dapet SSR-nya? Oh, beneran, anubis, mantul Geri banget, ombaknya tuh Anjay, tsunami Halo guys, balik lagi dengan Royce disini di game Clutchong Oke, kali ini kita lanjut lagi mainin game ini Dan gue pengen kasih lihat ke kalian salah satu fitur yang menarik dari game ini Yang cukup beda dibandingkan game MMORPG lainnya Yang mana kalian bisa ganti job yang beda family disini ya Contohnya, disini kan gue pake Oracle Nah, di game ini kalian bisa ganti lagi ke kelas Archer Yang mana kalau untuk game MMORPG biasanya kan tidak bisa Seperti itu ya Tapi disini bisa guys ya Kalian bisa ubah dari Oracle ke Swordsman Kalian juga bisa ubah dari Oracle ke Assassin Jadi seperti itu Nah, untuk perubahan kelas tersedia Untuk family class yang sama Kalian bisa lakukan di level 70 Nah, sedangkan untuk ganti job antar family class itu Kalian harus di level 85 Nah, contohnya family class yang sama itu adalah Swordsman, Rogue, dan Bow Itu family yang sama, ini ada keterangannya Nah, terus untuk match dan Oracle itu family yang sama Jadi, untuk level 70 Kalian bisa ubah dari match ke Oracle Begitupun sebaliknya ya Di level 70 juga kalian bisa ubah dari Rogue ke Bow ya Tapi tidak bisa dari match ke Swordsman itu belum bisa Itu belum bisa kalau misalnya kalian masih level 70 Nah, sedangkan kalau misalnya kalian sudah mencapai level 85 Kalian bisa ubah ke beda family class Contohnya, dari Swordsman ke match itu bisa guys Begitupun juga dengan Rogue atau Bow Kalian bisa berubah ke match atau Oracle gitu ya Terus, bagaimana dengan gear, outfit, dan statusnya gimana bang Kalau misalnya kita ganti job yang beda family gitu loh Jangan khawatir, karena setelah ganti kelas, gear, outfit, dan juga adornment itu Secara otomatis akan dikonversi ke kelas yang baru Terus, kamu juga dapat mendistribusikan ulang status setelah berganti kelas Jadi, jangan khawatir ya Nanti gue akan kasih contoh juga ya Cara untuk merubah ulang status yang kalian punya ketika mau berubah job Nah, ini juga yang penting kalian perlu ketahui Jadi, sebelum ganti job atau ganti kelas yang beda family Itu perubahannya dapat dilakukan setiap 7 hari Jadi, hati-hati soal itu Karena hanya bisa dilakukan setiap 7 hari Dan perubahan kelas tersedia untuk periode waktu terbatas Nah, disini tuh gue jobnya oracle Disini gue bisa ganti ke wizard, pyromash, dan juga aqua match Nah, bisa juga gue ganti jobnya ke substruter dan windtalker ya Kalau untuk sword rider ada garden dan juga destroyer Untuk rock slayer dan juga shadow dancer ya Disini gue udah level 85 guys Jadi, udah bisa ganti ke kelas family yang berbeda Gue pengen coba sword rider disini Dan pengen coba menjadi destroyer ya Mari kita menjadi manusia batu kali ini Yakin? Change Clash? Oke, disini butuhnya 3 juta guys Kalau misalnya kalian pake gold leaf Kalian butuh 3 juta gold leaf ya Sedangkan untuk diamond kalian butuh 4.800 diamond guys Oke, langsung ganti pake diamond Oke, langsung berubah coy Wow, cantik sekali lah Oh my gosh, ini cantik sekali karakter saya guys Oh gosh Mari kita coba pembagian status disini Ya, ini ketahanan gue lebih banyak sih ya STR gue pengen tingkatin Jadi, yang disini ketahanan deh Nah, ini ketahanan gue ganti Intellectnya gue ganti yang STR Terus ketahanan gue ganti yang fisik disini Oh, fisik disitu dan intellect disini ya Oke, konfirmasi pembagian guys Oke, jadi seperti itu ya guys Jadi swordsman Dan ini destroyer ya Bentar, kita coba ke skillnya Nah, ini gue langsung jadi destroyer my friend Iya kan Ini ada skill padenya juga Meningkatkan lifesteal Sebesar 35 Boleh lah Oke, gue datang skillnya Sekarang kita coba test drive ya Disini percobaan Gue pengen coba Yang ini cobaan dari panda guys Oke, let's go guys Let's go Kita coba Coba kita pemirsa Wow Boleh juga skillnya ya Mantap banget kok skill ini Warwin Iya, iya, iya Asyik, asyik Waduh Anjir Watch Oh, anjai Dia warwin juga kambing Oh, gue bales juga Warwin juga nih, my friend Tebal banget masak panenya ya, fis Oke, saya 10 20, 20, dikit lagi Oke, aduh warwin aja dah Aduh warwin aja dah guys Was Cakep ya Cakep banget ininya Gue dapet 9 doang 9 bambu Oke, kita gacha-gacha dulu dah guys Ini ada 12 Kita coba gacha Oh, dapet SS Oh, indah Oh, indah anubis Mantul Wah, oke juga ya Oke, kita coba tantangan Demon Trials disini ya Oke, kita coba satu-satunya nih guys Tadi panda Sekarang ini lagi dah Habis itu kan masuk dungeon aja kali ya Oke Eh, katanku masih belum bagus ini Warwin Pecah telurnya Ayo deket lagi Deket lagi Mamang tuh Oke, nice Dapet lagi guys Masih ada waktu Lanjut lagi Ini Skeleton Brood Life Steal-nya mantap juga nih 100 100 Ini kalau misalnya gua up Atau buatnya ke Life Steal Keren juga sebenernya guys ya Nice 20 detik Masih bisa Masih bisa kill 2 ini Masih bisa kill 2 yang ini Ayo Ayo Bisa 2 nih Oke, nice Satu lagi Minwave 3 Energy Mage Kita ajar anak-anaknya Masih semoga Semoga mesin 5 detik Kalau nggak sanggup ini Masih bisa Dapetnya nggak sanggup Pemirsa Oke, lumayan Dapat 3 telur guys Wah, ini game tuh Bener-bener asik Seru juga ya Pokoknya nikmatin Petualangan di alam bebas Di Cloud Song ini guys Recommended Nanti link downloadnya Saya jumpa di deskripsi Dan juga di pin komen Monggo silahkan di download ya Oke, sekarang Terakhir Kita cek Gua pengen masuk ke ini dulu Ini fiturnya banyak sekali Yang bisa kalian mainin ya Kita masuk ke Gear Gear Realm dulu Alright Mari kita coba Dungeon yang ada Di dalam Dalam laut ini Gila, keren banget ini My God Oke Kita sambil berenang ya Oke, let's go friend Ajar guys Wah, seru asli Jadi lapar saya ngeliat ini Ini apaan sih Itu ikan nih Ikan hiu ya Oke, lanjut lagi Kebetulan pet saya itu Scarlet Naga ya Monster laut Let's go Let's go Wow, indah banget ini Indah sekali guys Dungeonnya yang ini ya Suka gue sama dungeon yang ini Oke, run lagi Nah, kalian panggil teman-teman kalian Ajak teman-teman kalian Untuk mainin game ini Ini bener-bener seru Kalau misalnya kalian main Rame-rame ya Atau mungkin kalian bisa Dapetin teman baru Nanti disini ya Soalnya banyak Banget yang main guys Atau mungkin jodoh guys Kalian bisa Temuin disini ya Ya kan Gara-gara Ngedungeon bareng Ketemu jodoh Asik Boleh lah Gue lapar Asli ngeliat kepitingnya Disini nih Jadi lapar saya Oke, kita kasih listrik dulu ya Makan tuh Makan tuh listrik tuh Ntar ini Ngeri juga Kan ada kakinya guys Destroyer boleh juga nih guys Ini kalau misalnya dibuild ke life steal Yang bagus juga ya Enak juga nih solo nih Seperti ini destroyer ya Soalnya Life stealnya juga cukup Oke guys Oke ini dia boss ya guys Wah cantik juga bossnya ternyata ya Vali Mereka yang menghina lautan Oh Saya tidak menghina lautan Saya hanya lapar Ngeliat makhluk-makhluk lautan ya Let's go Let's go Ajar, ajar, ajar Oh 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 Sekiranya kayaknya ngeri banget Ombak kayak tuh Anjay Tsunami guys Oh S**t Bentar Wow Waduh Tetek ada tsunami guys Oke Oh Oh My Oh my god itu keren banget sih Tsunaminya skillnya ya Harus hati-hati disitu Serius Oke Kita buka Cakep ya Suka gue sama dungeonnya Tunggu apa lagi guys Download game ini sekarang juga ya Ajak temen-temen kalian untuk main game ini coy Bener-bener seru coy Yang mana fitur-fitur di game ini juga sangat-sangat menarik ya Kemarin gue udah bahas yang homestead ya Yang mana disitu fiturnya bener-bener bikin lagi sih ya Bikin lagi asli Serius itu yang homestead ya Pokoknya nikmatin petualangan di alam bebas Di game hot song ini guys Very-very recommended Nanti link downloadnya Saya tentukan di deskripsi dan juga pin komennya So thank you semua buat kalian udah nonton Dan insya kita ketemu lagi di video Cloud song berikutnya Bye-bye